Halo teman-teman kami bijak, kembali lagi bersama saya Nanda. Langsung ke berita pertama. Telah terjadi gempa di Boalemo, Gorontalo, Sulawesi pada hari Minggu 24 Februari 2019. Terjadi pukul jam setengah sembilan malam. Berita yang terjadi berskala 5,9 skala Richard, yang berarti getaran dapat dirasakan nyata di dalam rumah. Berita kedua. Tiket kereta mudik lebaran 2019 mulai dapat dipesan pada 25 Februari 2019 pada jam 00.01 WIB dini hari. PT KAI menerapkan sistem baru tahun ini, yakni pemesanan tiket 99 hari sebelum keberangkatan. Pihaknya juga akan menambahkan 50 kereta api tambahan jelang lebaran. Berita ketiga. Setelah berhasil menghadapi Vietnam dengan skor 1-0, Indonesia kini lolos ke final piala AFF U22. Gol dicetak oleh Lutfi Kamal di menit 68 laga antara tim NAS U22 melawan Vietnam. Yang digelar di National Stadium Phnom Penh, Kamboja. Semoga saja Indonesia bisa menang sampai ke babak akhir ya guys. Kita tunggu saja info selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.